Terima kasih telah menonton! Antara pasangan ini sendiri juga bisa menyebabkan timbulnya orang-orang yang keinginan Karena mungkin bosan setiap hari yang leluh lagi, model kayak gini lagi, model kayak gini Ini kan dari sisi pria berarti kan? Kalau kita ngomongin karakter perempuan, pada itu ngomongin pria kan? Dari sisi pria pengen ngeliat tipe yang lebih oke Kalau yang gue maksud, pelakor tuh kayak jenisnya kayak just for fun Ada yang emang matre, ada yang perusul gerdegi, kayak gitu kan? Ada yang balik lagi, emang dendam, emang gatel, pengen ngeliat aja Ya kan, jadi sebenernya kan Tapi ada juga kan pelakor yang emang udah suka, tapi tau baru Tapi ngomong nggak usah cerai, ngomong nggak usah keluar ngasih tau dari sisi pria Walaupun bisa, pasti akan gak? Walaupun kayak kesannya sinetron banget gitu Gimana-gimana gitu, jangan putus, jangan cerai Jangan putus, jangan putus Yang penting yaudah gitu Yang penting yaudah gitu Yang penting aku selalu bersama Nah, kayak istri Gue nggak mau nyakitin, karena gue sebagai istri juga Gue sakit kalo dimukuin Lo nggak boleh nyakitin istri kamu Lo sekarang buat apa dong jadi pelakor kalo nggak pengen dapetin? Dia bikin dapetin, tapi gak ingin sayang, udah udah cinta kan gitu Banyak for fun juga kan bisa itu Kalo nggak pengen memilih, luigi juga ceweknya kan Biasanya tuh perempuan udah setel Udah hati, dia gak kayak untuk ngomongin duniawi nih Gue udah setel, gue nggak perlu Nggak bisa ngomongin gue udah Cuman gue udah penyaman ya namanya laki Yang ketemu yang Hai, kamu apa kabar? Kamu sini sama aku? Gimana hari kamu? Even gue waktu kawin Belum tentu Setiap suami Atau even setiap istri Akan menanyakan Kamu tadi ngapain aja sayang Kayak gitu, gue sih nggak bisa Karena itu yang Karena udah biasa, lu udah pasti balik pulang Tapi nggak tau abis Abis itu kalau orang biar Kayak kita sekarang ngomong Pas pacaran, jatuh Lu sayang, kesian kamu disini, kenapa? Kalau jatuh, ya udah Bisa kan bangun ya? Gimana sih matanya? Kalo nggak gitu Makanya pengalapan banget Gue curhat nggak bener Iya, curhat banget Ya kan? Ya ampun Lu bikin malu aja deh Waduh nyebelin banget gitu Ngomong-ngomong masalah Rebecca tadi Kalo dia ngapain? Intinya, kenapa dia mau jadi pelakor Kalo misalnya nggak mau dapetin? Ada loh ceritanya Aku punya teman Jadi, dia berduanya Ini sih dia yang ceritakan Aku secara langsung Karena kan kita dekat Nah si cowok ini Kebetulan temanku dektor Dia Seperti yang aku bilang tadi Masalah komunikasi dengan si istri Tidak berjalan dengan baik Ya mungkin Pertama, karena bosan juga Terus kedua, si istrinya selalu sibuk Dengan pekerjaan dia Jadi nggak ada waktu untuk komunikasi Terus juga masalah ranjang Juga penting ya Makanya itu Ngomongin suami istri Iya Jadi kan intinya Nah Balik lagi ke masalahnya Rebecca tadi Masalahnya Orang gua itu Cuma Karena lu pikir ibu Gua aneh Kaga Gua itu cuma dia Orang gua itu Orang gua itu Orang gua itu Liat infotainment Lagi in banget Sampai bisa dapetin itu Gua heran Gak pernah lah Jadi itu cuma buat Mengisi kekosongan Ya ampun Biasanya deh bu Mengisi kekosongan Untuk dari Ketidak Apa ya Yang mereka tidak punya Dari pasangannya Masing-masing Jadi Mereka explainnya Kayak switch gitu Tapi bukan switch gitu Tapi tetep mereka Mempertahankan Pasangannya Masing-masing Kayak tadi Seperti Kak B bilang Ya karena mereka sudah Settle gitu Dan nggak Ya munafis sih sebenernya Aku bilang sama temenku Mereka masih mau mempertahankan Tapi Di belakang Mereka saling di Tapi sebenernya Mungkin pelakor itu Mungkin kayak gini loh Aku cuma mau Senang-senang aja gitu Aku nggak mau Ada relationship yang terlalu Sampai Detail banget Sampai buat Komit kan Makanya akhirnya Ya udah deh Jalanin aja Kan bisa kayak gitu Betul Cuman kan Nggak ada niatan juga Ngerebut juga bisa jadi Tapi kalau seandainya Ini istrinya Yang aku baca ini Iya kan Yang aku liat sekarang itu Aku babasan Akhirnya lakinya Ninggalin Terus abis itu pilih Pelakornya Aku rasa sih Ya Bukan Salah Ya semuanya sih Semuanya bisa jadi salah dong Istrinya juga bisa salah dong Harusnya Memang dia mau pertahankan Ya udah Jangan sampai Ini ngomongin kalau misalnya Ada kejadian di dalam suatu rumah Tau nggak Ada pelakor Balik lagi nih ke istri Lo mau kalah dari pelakor ini Atau lo mau menang Nah oke Sekarang posisinya kita Jadi istri dulu nih Ya Posisi kita jadi istri nih Kalau seandainya Kita nemuin Secara tidak sengaja Laki kita ini Lagi jalan sama perempuan lain Kayak gitu loh Pelakor lah Gitu loh Apa yang lo lakukan Nih Nih Lo bisa ambilnya Coba Hai Ke pelakornya ya Ke pelakornya Soalnya itu di tempat umum Malu lah Malu lah kita Kita juga yang malu gitu loh Kita ngomong Eh Kita nunjukin elegansnya kita Gitu Gak boleh kita kalah Oh kamu pelakor ini Pasti Kita ngelabrak pun itu sebenarnya Gak boleh Yang harus jambak-jambak Gak boleh Gak boleh Kita mau maki-maki pun Kita kena diri kita sendiri juga Karena oh kamu gak menunjukkan Gimana ya Harga diri dan elegansmu Di tempat umum gitu loh Ya memang gak mudah gitu loh Tapi kan mau gak mau Kita harus juga jaga diri Jadi kan itu juga salah satu cara Karena kita menunjukkan kalau kita itu berbesar hati Di depan suaminya kita Padahal hancur ya Padahal meskipun hancur banget Padahal pengen bunuh tuh orang Pengen bunuh dua-duanya Mungkin juga bilang Oh gini doang Gak perlu sih Lebih sakit lagi itu Lebih sakit lagi itu ya Dia cari alasan untuk ninggalin kita Pada ujungnya Pada ujungnya Tapi ujung-ujungnya Malah jalan sama pelakor itu Iya Bilang-bilangnya Kenapain aku jalan sama pelakor Ujung-ujungnya Dia sendiri Iya Oh Udah banyak sih Udah kayak lagi Lagi jalan-lagi Ya karena aku Gak ada apa Ya aku mau bos Ya karena kamu gak ada apa Gak ada apa Iya Lagi ada yang nemplok gitu Udah kayak lalut kan Ya Kita salah dikit langsung ya Ditembak Ya udah mau kamu apa sekarang Oh iya Paling itu bener Dibalikin sosoan Iya Padahal yang salah Kita yang disalahin Kalau pelet Dia yang pasang-pasang Dia yang mencari-cari Iya Alasannya dengan Ya karena kita udah bosen Kamu terlalu mencang Kamu terlalu Biasa Posesi Itu juga biasa dalam hubungan Karena dia merasa mungkin Udah ada pasangan yang lain Akhirnya dia merasa Cari-cari Ah iya merasa Apakah ini permasalahan Untuk gimana caranya Mengakhiri hubungan ini Tanpa Kamu pasangan itu Menyalahkan Cicitangan Iya Kayak cari kamingita Ketemu di jalan gitu ya Salah petang Aku cukup bilang gini aja Oh gini aja Apa Saya bergadir di kampung Sabah Sabah Kayaknya menggepung-gepung sekali deh Dengan topiknya Gemas 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 Gantung Gemas Sama yang nangis Iya Sama yang nangis loh Tapi memang Jengkel Aku gak ngerti Apakah Apa itu namanya Dan aku pernah ngalamin sih Cuman ya Ya udah gitu Kalau aku ngalamin ya Maling jengkel tuh Kalau ketemu orang Yang udah selingkuh Istri sama anaknya Gak diperduin Iya Terus gak dikasih nafkah Nah Terus mereka udah Niat tinggal bareng Gitu Maksudnya Itu pasti banyak Sekian persen Apalagi kalau Udah punya anak Lagi dari Dari pelakornya Dari sakit Itu Sakit itu panjang banget Itu pernah loh Itu pernah Dan aku tuh kayak Diceritain temen aku sendiri Kayak gitu kan Ehm Aduh Dan dia itu udah Punya anak Dengan cewek lain Istrinya Sampai sekarang udah gak tau Dan cewek lain pelakornya itu Setuju Karena memang dia ini Pingin banget Punya anak dari laki ini Karena udah gak bisa Punya anak Kasihan banget Aku tuh langsung shock Gitu Shock Cuman denger cerita Ya Kayak gitu Itu dia udah punya anak Terus abis itu Relasi tuh pelakornya Sama dia Sampai dapet satu rumah Tau Gak aneh Tapi suatu saat Banyak sih Pas kita susah dulu Rumah itu kan untuk Supaya dia diam seribu berdasar Gila sih Masih Masih ada cerita-cerita di luar sana Yang mau bahas tentang yang Kita aja Dengan cerita aja udah Sakit ya Gimana kita ngalahin Wuhuu Ada sih Ada yang kayak gitu Temen aku juga Ya Slingkuh sekian tahun gitu ya Slingkuh sekian tahun Terus Diberiin rumah Diberiin apartemen Diberiin mobil Gak macem ya kan Sampai berantem sama Si lakinya tuh Berantem sama istrinya Tinggalin anaknya Udah tinggal bareng Habis gitu Putus Sebelah sekian tahun Maksudnya itu putus sama Putus sama pelakornya Oh Jadi temenku itu putus Eh sorry Temenku putus sama 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 pacarnya Yang Dia adalah Suami orang Jadi Sebelah sekian tahun Setelah menghancurkan rumah tangga Ternyata endnya putus Ya gak apa-apa dong Kalau kayak gitu Nah kalau seandainya Endingnya malah merebut 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 kan kasihan juga Merebut kan Meninggalkan Awal itu udah direbut Itu kan direbut Itu Pisahnya kan karena dia Apis itu laki itu Ya udah Apa-apa Tapi memang Endingnya juga bisa jadi Kayak gini juga Kan Segala suatu hubungan yang Akhirnya Gak bener Jalanin Mau dibuat sesakral Mungkin ya gak Dihalalin kayak gimana aja Wujud-wujudnya Bisa jadi kayak gitu Ancur juga Tapi ada juga yang bahagia Setelah ini Kita bahas Haus ya lama-lama bahas ini Mujud-wujud